Intro Kita lanjutkan perbincangan dengan Gubernur Alex Nurdin Bung Alex Nurdin Apalagi dalam masa kampanye mungkin dapat kita sampaikan Atau sahabat dengan Bung Alex Nurdin Yang pada saat ini menjalankan diri sebagai Gubernur DKI Tentunya banyak tantangan yang akan dihadapinya Dan kita pada segmen ini akan berbicara sedikit mengenai tantangan-tantangan Yang menurut Bung Alex Nurdin akan dihadapinya Dan mungkin sedikit janji Atau janji-janji di dalam kampanye Apa yang kira-kira yang akan disampaikan Janji apa yang akan disampaikannya Bung Alex Nurdin agak sedikit sinis tentunya Saya dengan mengatakan janji apa Karena Bung Alex sendiri tadi mengatakan Bung Alex sendiri tadi mengatakan Ini kan sekarang biasa bikin-bikin janji Janji dulu kalau sudah duduk di tempat Janji pun itu kita lupa Bukan karena lupa mungkin Tapi banyak permasalahan yang lain Yang ternyata akan timbul Apa betul sebetulnya sebelum menduduki satu jabatan Kita membuat janji Pada waktu kita menduduki jabatan itu Ternyata fakta di dalam pemerintahan itu Atau dalam melaksanakan tugas itu Jauh lebih besar daripada sebelum menjadi calon itu Oleh karena itu jangan sembarangan berjanji Pak Pada saat saya kampanye Pilkada Gubernur Sumatera Selatan yang lalu Saya punya pengalaman melaksanakan itu Berdasarkan pengalaman itu Dan mengeksosize seluruh kemampuan HPB di Sumatera Selatan Saya yakin bisa Benar kan? Nah ini Jakarta Tentu tantangannya beda Jauh lebih Jauh apa lebih sulit Jadi ada juga orang yang Sebelum kita teruskan Saya mau tanya dulu satu hal Sebelum berbicara mengenai janji Seorang dari Sumatera Selatan Mau masuk ke Jakarta Jakarta itu rimba Jakarta itu rimba Anda bukan orang Betawi Pernah terpikir? So what? Jakarta ini melting pot Pak Kalau kita lihat komposisi penduduk Di Jakarta itu Bapak lihat sendiri Persentasenya Jadi semua datang ke sini Dan saya kata Saya juga tidak asing dengan Jakarta Saya sekolah di sini Dan saya juga mengamati perkembangan Jakarta Apalagi terakhir sejak tiga bulan yang lalu Diminta Untuk menjadi, dicalonkan Untuk jadi gubernur DKI Saya langsung Langsung-langsung mempelajari Apa sih permasalahan Jakarta Walaupun selama ini Sebelum ini Begitu saya turun dari Cengkareng Pak Masuk ke jalan Langsung terjebak macet Saya berpikir Barangkali ini salah satu Janji Bukan salah satu yang Yang akan saya janji Yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta Untuk diselesaikan Selain sebenarnya ada tiga hal utama Salah satunya yang utama itu Macet Pak Bung Peter sendiri Kesini tadi kena macet juga kan Dan Untuk ini Pak Kalau satu masyarakat Sudah mengalami masalah ini Sejak bertahun-tahun Kalau kita akan menyelesaikannya itu Harus dikasih Tenggang waktu yang terukur Berapa tahun sanggup Saya sampaikan disini Ini janji Tiga tahun Katanya Berdasarkan Ini berdasarkan Secara profesional Kami hitungkan Angkat keluar tiga tahun itu Sebenarnya dua setengah tahun Kita tambah enam bulan lagi Siapa tahu jadi 81 hari kan Itu Apa namanya Dihitung secara benar Kemampuan keuangan Dan sebagainya Jadi Ada yang mengatakan bahwa Mengurai kemacetan Jakarta ini Tidak bisa instan Saya sangat sependapat Dengan pendapat itu Tapi tiga tahun Bukanlah Waktu yang bisa dikatakan instan Tiga tahun cukup lama Untuk itu Cukup Jadi Bagaimana kira-kira Menyelesaikan masalah lintas Mungkin ada satu dua Kedala yang bisa dikatakan Apakah pakai nomor Genap ganjil Apakah pakai Cara apa Pertama dicari dulu Penyebab Macet ini apa nih Penyebab utama itu adalah Orang menggunakan Kendaraan pribadi Jauh lebih banyak Daripada Menggunakan Kendaraan umum Itu Yang utama Dan pasti ada penyebabnya Yang kedua Pertumbuhan Ditambah lagi Pertumbuhan jalan Yang cuma 0,01% Pertahun Itu jauh ketinggalan Dengan pertumbuhan Berapa panjang jalan Jakarta pada saat ini Saya tidak ingat persis Pak Tapi pertumbuhannya 0,01% Dari total jalan Yang ada Jadi berapa kilo itu Kilonya saya tidak ingat Kalau saya boleh buka Catatan ada Kemudian Pertumbuhan Kendaraan Kendaraan Itu 9-15% Setahun Kalau kita Buat Jadi grafik Dan itu Dikonversi dulu Keluas Supaya bisa Dimatchingkan Akan ketemu Dua grafik ini Pertumbuhan jalan Dengan pertumbuhan Kendaraan Di satu titik Titik itulah Yang kita sebut Gridlock Dimana Bapak Terpunci semua Begitu keluar gerasi Langsung Macet Terjebak Tidak bisa maju Tidak bisa mundur Kalau terjadi itu Disaster buat Buat Jakarta Kapan itu terjadi Pertanyaannya 2014 Total Tidak bergerak Total tidak bergerak Di 2014 Akhir Studi terbaru Menunjukkan Bahwa Itu bergeser maju Di awal 2014 Atau bahkan Di ujung 2013 Jadi Sebenarnya Sudah Jadi apa Caranya Sudah Tentunya Alasan sekarang Sudah Bung Nurdin Bung Alex Kan sekarang Akan menjadi Sedang mencalonkan diri Sebagai gubernur Kemudian Di dalam Beberapa surat kabar Dan pertemuan Sudah mengatakan Saya akan Mengurangi Lalu lintas Dalam waktu Tiga tahun Tentunya Sudah mempunyai Sudah mempelajari Apa yang harus Dilakukan Sudah harus tahu Berapa kilo 0,01 Perjadian Semua ada Hitungan Pak Jadi Jadi saya Sampaikan disini Itu semua Dihitung Secara ilmiah Kita Eksersis Seluruh studi Tentang itu Kita minta Pendapat Ahli-ahli Kita Second opinion Di perguruan tinggi ITB dan Universitas Indonesia Kita datangi Yang memang Berkompeten Dalam Kita adu pendapat Pak Alex Pak Alex Sudah siap Menghadapi Masalah Pembuatan Jalan Dengan Pembebasan Lahan Siap Siap Menghadapi Kendala-kendala Yang Menghadapi Orang Betawi Yang keras Yang tidak Ingin Main dibebas Bebaskan Meskipun Ini untuk Kepentingan umum Kita melihat Di Jakarta Jalan tol Di Jakarta Sudah dibangun Sudah dibangun Dan saya ingin tanya Apa yang akan dilakukan Oleh Pak Alex Sudirin Dan mohon maaf Oleh karena Saya tuh ingin tanya Atas nama Pemirsa Atas nama Pemirsa Jadi bukan apa yang Pak Alex Sudirin ingin sampaikan Ada jalan tol Yang sudah dibangun Sudah operasi Dua tahun Tiba-tiba Ada salah satu penduduk Matakan Ini tanah Ayah saya punya dulu Dia berkemah Di tengah jalan Itu biasa tuh Pak Oh tapi berkemahnya Sampai dua hari Kejadian itu biasa Biasa Dimanapun Di Indonesia ini Pembebasan lahan itu Masalah utama Pembangunan Oleh karena itu Sudah keluar Undang-undang baru Jadi Kesediaan lahan Untuk Kepentingan umum Yang bisa Digunakan Lebih mudah Daripada waktu itu Tapi tetap Tetap Harus diberikan Pengertian Kepada masyarakat Bahwa ini Untuk kepentingan umum Itu pertama Dan kedua Dia tidak boleh dirugikan Dia tidak boleh dirugikan Jadi ganti rugi Itu harus Kesepakatan Kedua belah pihak Dan ganti rugi itu Bukan hanya Dalam berbentuk uang Saja Tapi bisa dalam bentuk lain Jadi diberikan lahan Di tempat lain Dan seterusnya Tapi Yang akan dibangun 6 ruas Jalan tol Di dalam kota Jakarta Itu salah satu saja Pak Tapi yang terpenting Itu adalah Tadi saya katakan Yang macet Penyebab macet terbesar Itu adalah Penggunaan kendaraan pribadi Jauh lebih banyak Daripada kendaraan umum Di tahun 2002 Kita bandingkan dengan Tahun 2010 Pak Yang menggunakan Kendaraan umum itu 61% Di tahun 2010 Tinggal 20% Bergeser Jadi kendaraan Sebentar Pak Sebentar Saya ingin Menjelaskan itu Jadi dahulu Orang naik kendaraan umum 60% katakan 61% Tahun 2002 Sudah turun sampai 20-an persen 20% Di 2010 Itu disebabkan karena Semua orang Pendapatan per kapitanya Meningkat Sehingga bisa beli mobil Dengan kredit Atau Karena memang Tidak ada kendaraannya Iya Bukan karena pendapatan Itu meningkat Kemampuan untuk Beli mobil Bukan karena Kemampuan itu saja Itu meningkat Tetapi Inti permasalahnya adalah Kendaraan publik Angkutan untuk publik Angkutan umum Tidak nyaman Tidak tepat waktu Tidak cepat Dan tidak aman Saya mau tanya Bung Peter berani gak naik angkut Malam hari sendirian Bukan gak berani Kebetulan punya uang Untuk beli mobil Betul Jadi saya gak perlu naik itu kan Nah tapi tentunya Orang yang mampu Tidak akan naik itu Angkut Sepanjang itu Sepanjang Angkutan umum Angkutan umum Macam-macam Pak Yang sekarang paling itu kan Kita lihat ada busway Nah busway itu ada 15 koridor Pak Pak Setio Sebelum Membangun Dalam 3,5 tahun Itu 11 koridor Bung Fokum Membangun 1 Tinggal 4 koridor lagi Nah itu harus Harus-harus diselesaikan Dan ditambah Dengan koridor-koridor baru Kedua ada Ada monorail Ada MRT Pak Kemudian ada tadi Taksi Angkutan kota Lainnya Nah itu yang harus Antara lain harus Diremajakan Dan sebagainya Jadi Itu dulu Pak Yang harus Kalau sekarang Bung Peter Kalau ke Singapura Enak naik angkutan umum Atau bawa mobil pribadi Enak naik taksi Enak naik taksi kan Naik angkutan umum Poin ke poin Coba sudah MRT-nya sudah coba Itu kan luar biasa Semua orang lebih senang Itu daripada dia naik Karena parkir susah Karena Ya selain itu Dan juga karena Keterbatasan Pak Keterbatasan waktu Dan sebagainya Kalau kita naik kendaraan umum Nah Kalau kita bisa menciptakan Kendaraan umum Orang gak suruh Gak dipaksa Pak Dia pasti Naik kendaraan umum Itu dulu Pak Nah kemudian tadi Ada Ada lagi Beberapa hal yang lain Tapi yang utama itu adalah Angkutan umum Angkutan untuk publik KRL Pak Kereta api Pak Peter tahu Berapa pergerakan Orang menuju Jakarta Jakarta Di 2011 Penduduknya Siang Malam hari 10,1 Siang hari 12,6 juta Pergerakan masuk Pergerakan masuk Dari Barat Itu dari Barat Bekasi Pak Kalau Barat Itu Kalau Bekasi Dari Timur Barat dari Tanggerang Tanggerang Itu 550 ribu Pergerakan sehari Pulang pergi Dari Bekasi Itu 800 ribu Pak Dari Selatan Dari Depok Dan Bogor Itu juga Sekitar 650 ribu Di Jakarta sendiri Itu ada 12,7 juta Pergerakan per hari Hanya Mengapa orang mengatakan Dulu angkanya Ada yang mengatakan 17 juta 12,7 juta Itu berkali Ditambah tadi Semuanya yang masuk Ke Jakarta Dan kembali lagi Ketempat masing-masing Terbanyak menggunakan Kendaraan pribadi Luar biasa kan Pak Jadi memang Membereskan Jakarta Itu tidak bisa Di Jakarta sendiri Jadi Pak Setiwoso Jabo Detabek Cur Itu memang harus Kepresnya kan sudah ada Tapi belum Belum dilaksanakan Tinggal kita laksanakan Itu juga Termasuk Untuk mengatasi Banjir dan sebagainya Jadi kerjasama Dengan daerah-daerah Penyangga Agak sedikit berbeda ya Masalah pendidikan Dan kesehatan Dan pembangunan infrastruktur Kendalanya berbeda Oh iya Jadi mungkin Bisa berhasil Di dalam pendidikan Dan kesehatan Tapi infrastruktur Mungkin Karena perhubungan Dengan masalah infrastruktur Adalah hubungan Yang mungkin Sangat pelik Satu adalah Masalah pembebasannya Kedua adalah Masalah biayanya Yang jauh lebih besar Meskipun demikian Saya rasa Kesehatan dan sekolah Juga merupakan Bagian dari infrastruktur Sebuah Manusia kan merupakan Bagian dari infrastruktur Pak Yang pertama itu Bangsa ini harus terdidik Supaya dia Contoh konkret saja Dalam pilkada Dia bisa memilih Dengan rahasia Bukan dengan Pembagian Macem-macem itu Bukan dengan Iming-iming Bukan dengan Dengan penyanyi Seronok Yang kalau penyanyi itu Nyanyi orang ngumpul Kalau penyanyi ini Setelah istirahat Kandidat Mulai pidato Orang bubar lagi Bukan itu Kalau pendidikannya Sudah tinggi Bapak lihat Coba pilkada Di negara maju Tidak ada kan yang Seperti-seperti ini Yang pidato Yang hanya dengan Kalau saya jadi Saya akan Saya akan Tapi Obama juga banyak Membuat janji Tapi tidak memenuhi Tapi itu biasa lah Itu bagian daripada Kampanye politik Saya tidak mau Banyak berjanji Saya tidak mau Banyak berjanji Janji itu hutang Janji itu menjadi hutang Kita jeda Sebentar Bung Alex Alex Nurin Dinilai sukses Memimpin Sumatera Selan Tapi apakah Alex Akan berhasil Menaklukkan Jakarta Jika memimpin Ibu kota negara ini Kita akan gali Lebih jauh Bagaimana Kiat Bung Alex Nurin Bila terpilih Menjadi gubernur Setelah Seringan berikut ini Kami ingatkan Anda juga Dapat menonton Siaran ini Melalui www.berita1.tv Atau www.berita1.com Juga ingin Sampaikan Bahwa Di dalam Berita 1 ini Juga kita mempunyai Dua koran Dimana juga Anda dapat melihat Atau membaca Transkrip Dari pembinaan kita Bersama dengan Alex Nurin Di Suara Pembaruan Di Jakarta Globe Maupun di Investor Daily Kita akan kembali bersama Anda Setelah beberapa pesan berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih.